Pada kesempatan video kali ini guys, kita bakalan membuat powerbank sendiri hanya bermodal murah meriah Daripada seperti ini harganya mahal ya guys, oke langsung saja ke videonya Awas guys, kalau kalian nonton video di channel ini, kalian akan kreatif, iya kreatif Oke sobat kreatifku, dimanapun anda berada ya teman-teman Kali ini kita bakalan membuat sebuah powerbank tentunya murah meriah dan low budget ya Nah untuk bahan yang pertama disini kita harus menyiapkan sebuah modul powerbank 1 output seperti ini ya teman-teman Ini harganya di online sangat murah meriah sekali, tentunya kalian pasti bisa menjumpainya Dan yang kedua disini kita membutuhkan baterai copotan laptop ya Copotan laptop atau 18650 ini kode baterainya Oke selanjutnya disini kita membutuhkan sebuah holder baterainya tadi Ini harus bisa masuk ke dalam yaitu holdernya ya teman-teman Kurang lebih seperti ini Oke selanjutnya langsung saja kita solder untuk bagian modul powerbanknya atau step upnya ini ya teman-teman Disini ada dua kutub ya disini ada dua kutub yang plus ini ya Ini kutub positif dan yang ini ini adalah kutub negatif Ini kalau sampai terbalik ya teman-teman ini tidak bakalan berhasil Jadi kalian harus hati-hati dan jangan sampai terbalik Nah kurang lebih nanti perakitannya bakalan seperti ini Oke mantap cukup begini saja ini sudah selesai ya teman-teman Jadi ini hanya begini oke setelah itu langsung saja kita ambil yaitu solasi atau solatif seperti ini Selanjutnya kita pasangkan ke bagian si body modul step upnya atau modul powerbank ini Dikarenakan takutnya nanti tersinggol nanti bisa konsletik ya teman-teman Disini kita harus melapisinya menggunakan solasi seperti ini Jadi supaya lebih aman ya teman-teman Oke mantap kurang lebih seperti ini untuk hasilnya Nah disini sebenarnya ini kalian itu bisa lebih kreatif lagi ya Jadi kalian bisa membuatkan sebuah tempat supaya powerbank minimalis ini bisa terlihat lebih canggih Tentunya membuat tetangga kalian iri kepada kalian ya teman-teman Oke ini saya pasang ya Pasang menggunakan lem seperti ini Supaya modul step upnya ini tidak bergoyang kemana-mana Jadi ini sedikit saya rapikan Mungkin teman-teman yang buat juga harus kreatif lagi ya Mungkin ini powerbanknya diwadahkan di bagian bekas botol Ataupun bekas kaleng itu juga bisa Tentunya itu lebih kreatif kalian semua ya teman-teman Ini saya hanya memberikan sebuah gambaran saja Bahwa membuat powerbank minimalis itu sangat mudah sekali seperti ini Oke selanjutnya langsung aja kita coba ya teman-teman Sebelum kita gunakan disini kita wajib menge-charge nya terlebih dahulu ya Nah powerbank ini walaupun kecil ini juga bisa di-charge seperti powerbank pada umumnya ya teman-teman Untuk disini kita menggunakan kabel charge HP yang seperti biasa USB atau micro USB Oke langsung saja disini kita colokkan Nah seperti ini teman-teman untuk cara penge-charge nya Pertama-tama disini kita siapkan arus listrik 220V Seperti menge-charge HP ya pokoknya untuk tutorial penge-chargean powerbank ini Kita tinggal colok seperti ini Lalu ini ujungnya kita colokkan ke bagian modul atau step up powerbank tadi ya teman-teman Oke langsung saja kita colokkan ke bagian sini Oke mantap guys ini sudah selesai dan ini ada lampu indikator berwarna merah Nah ini tandanya si powerbank ini lagi menge-charge lagi mengisi daya Seperti ini ya teman-teman Nanti kalau lampunya ini sudah mati berarti ini powerbanknya sudah penuh ya teman-teman Jadi seperti itu Nah jika ingin kapasitasnya lebih besar kalian bisa mempararel sebanyak mungkin ya untuk baterainya Karena ini percobaan kita menggunakan satu saja Oke teman-teman kurang lebih ini sudah penuh ya Ini karena hanya praktek saja Nah mungkin ini sudah penuh ya Kalian bisa tunggu satu jam atau dua jam Oke disini langsung saja kita ke percobaan ya bos Disini kita bakalan mencoba menggunakan untuk menge-charge HP Android seperti ini Apakah bisa? Langsung saja kita coba Oke mantap setelah kita colokkan untuk USB-nya ini ya Untuk kabel yang bagian USB ini kita tinggal colokkan ke bagian powerbank yang kita buat tadi Ini no huak-huak ya teman-teman No ngapusi-ngapusi dijamin real Auto menyala guys ini tandanya sudah melakukan pengecesan Lihat pada HPnya sudah terlihat logo pengecesan sedang berlangsung Nah walaupun ini powerbank sangat kecil Tapi bisa digunakan ya teman-teman Ini sangat kreatif sekali Nah jadi sangat mudah sekali ya Tutorial pembuatannya Nah seperti ini Ini ada lampu biru ya teman-teman Nah otomatis ini lampu biru nanti kalau kelip-kelip Lampu birunya sudah kelip-kelip Itu baterainya sudah mau habis Atau powerbanknya sudah mau habis Itu harus di-charge ulang Nah seperti ini ya teman-teman Nah ini modul powerbank sangat canggih ya teman-teman Dikarenakan ini tanpa tombol power Tinggal colok saja sudah otomatis ya itu menge-charge Tidak pakai tombol Jadi ini sangat canggih sekali ya teman-teman Kurang lebih seperti itu Nah kalau kalian ingin memparalel Supaya kapasitas dari powerbank ini bisa lebih besar Kalian bisa memparalel sebanyak mungkin untuk baterainya Supaya nanti kapasitasnya lebih besar Dan lebih mantap ya teman-teman Oke kurang lebih seperti itu Ya mungkin saja sekian dari video kali ini ya teman-teman Buat kalian yang suka dengan video kali ini Jangan lupa ditekan tombol like-nya Bagi yang belum silahkan ditekan tombol subscribe Nyalakan juga lonceng notifikasinya teman-teman Supaya tidak ketinggalan video terbaru terupdate dari channel ini Oke sekian terima kasih Kita bakal berjuang pada ide kreatif selanjutnya bos Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!